Intro Kayak kemarin sebelum kita masuk ke materinya, ke slide 1 Saya mau tanya dulu pengalaman Bapak Ibu kira-kira Pasti selama Covid, pasti 3 macam ini akrab banget Karena kita dipaksa, kalau sebelum Covid, ini masih merupakan pilihan Sunnahmu akan Sunnahmu, mau oke, gak mau juga gak apa-apa, gak ada yang maksa Gak mungkin kepala sekolah harus pakai WhatsApp ya Ibu Tapi ketika ada Covid, mau gak mau kita wajib pakai ini dari semua kalangan Sebulan pertama mungkin masih libur, senang, marir Mulai masuk, bulan kedua mulai pusing, semuanya pusing Nah, bu, maaf bu, kita kecelin dulu ya bu ya Gimana ya suaranya, lagu Oh iya baik-baik, terima kasih Oke, jadi saya rasa untuk penerapan teknologi kita gak begitu asing lagi Apalagi media sosial Seminimal-minimal dari tiga yang kita gunakan adalah media sosial Bener ya Ibu ya? WhatsApp ya biasa kita pakai untuk ngecek kabar saudara atau teman Sekarang kita pakai untuk ngumpul tugas Kemudian Instagram biasanya yang hobi selfie Atau lagi ke mall bikin story Sekarang dijadikan media pengumpulan tugas Atau media membuat proyek berkaitan dengan akademik Jadi ini merupakan sesuatu yang sebenarnya Walaupun pandemi ini berlalu Tetap harus kita terima Harus tetap kita akrabin Jadi jangan sampai ini kan sudah mulai tetap muka terbatas Tetap muka terbatas yaudahlah dipikir gak usah lagi lah sosmed Gak penting lagi kan udah tetap muka Enggak, ini tetap harus kita akrabin Tetap kita kembangkan Makanya dari proposal kami ke PPTK Ini salah satu aspek yang penting Makanya hari ini kita akan bahas full tentang teknologi Paling di tengah nanti ada materi AKM Tapi untuk dua materi utama kita membahas teknologi Saya mau tahu dulu pengalamannya Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing Sepi lagi Mau saya tunjuk ya Enggak nih saya mau tanya aja Hari tanggal berapa Bapak Ibu? 14 Dari absep tolong tanggal 14 siapa Ibu? Nomor 14 Kurutnya Bapak Muhammad Junaidi Saya gak nyuruh Pak Junaidi Saya gak mau nyuruh Saya kemarin udah ngomong Saya gak nyuruh karena Eh disuruh-suruh itu biasanya anak Semester 1 berulis SMA Saya minta tolong sama Pak Junaidi Enggak beda Belum Ada plot twistnya nanti Pak Pak Junaidi suka angka berapa Dari 1 sampai 20 Pak? 9 Pak Junaidi yang nyuruh ya Bukan saya ya Ibu? Arifah Ibu Arifah Pak Junaidi ya Bukan saya ya Tolong mic ya Ibu Terima kasih Ibu Arifah mungkin bisa sharing Dari sekolah mana Kemudian pengalamannya Atau mungkin di sekolahnya ada Arahan seperti apa Dari sekolah Silahkan tuh terkait teknologi Baik terkenalkan Nama saya Arifah Masakimah Saya dari SMP Tia Gunaya Jadi kami di SMP itu ketika SMPI Kami pun menggunakan Google Meet Sebagiannya di pembelajaran Dan diselengi dengan menggunakan Zoom Terus ada juga beberapa yang menggunakan Di belakang kelas Semua itu Dalam pembelajaran ini Semisal ini ya Kami menggunakan media SLEON Sekolah online Jadi itu kayak aplikasi Dan Jadi Semua tugas Terus semua pembelajaran Itu melalui Media itu Termasuk absen Dan Dan anak-anak pun Dia itu kayak Diberikan username dan password Jadi anak-anak melakukan tugas Dan sebenarnya dilakukan di SLEON Jadi kami Dan rencananya Walaupun sudah Masuk pembelajaran Tetap kalau menggunakan SLEON Mungkin untuk absen Dan Beberapa tugas Karena masih ada beberapa anak Yang menggunakan Dari nya Karena agak semua orang itu Menghidupkan Anak-anak untuk Masuk datang Oke terima kasih Untuk kebaranya ada enggak Bu? Mungkin untuk pertama Karena memang Masih baru aplikasinya Jadi Kadang dia Sering error Itu dari Pusatnya memang Terus Juga mungkin Kemampuan dari Anak-anak Dan orang tua Karena memang Ketika berumurnya teknologi Orang tua jadi kayak Aduh koribat Terus Ini gimana sih Masuknya gak bisa-bisa Atau kayak Maklum tugas kok Gak bisa juga Tapi setelah berjalannya waktu Mereka sudah terbiasa Akhirnya Malam mereka mengatakan Lebih enak ya Menggunakan media ini Jadi Orang tua juga bisa Bisa Mantau Pergembangan anaknya Apakah Mengumpulkan tugas atau Terima kasih Bu Arifah Teman-teman ada yang Mau sharing Menambahkan dari Bu Arifah Kalau gak ada Saya tanya nomor favorit Bu Arifah lagi ya Bu Arifah nomor berapa Bu Arifah 16 16 adalah Pak Musirwan Pokoknya bukan saya Tadi Pak Muda ini Sekarang Bu Arifah yang Bila Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak bicara Tentang Pembelajaran Sekarang ya Ada yang online Ada yang tetap muka Waktu masa pandemi Memang SMP Negeri Buakuk Wali Awalnya memang Mengadakan Pembelajaran secara online Ya Kalau Media yang digunakan Media sosial itu Cukup banyak ya Mulai dari WA Kemudian Apa lagi ya Office 365 Yang nanggung Office 365 Itu kita menggunakan Microsoft Teams Ya Di sana sudah lengkap Bisa Vicon Video conference Gitu kan Terus juga bisa Melalui kelas di sana Kemudian teman-teman Juga menggunakan Google Chrome Baik dari Google Drive Maupun Office 365 Dan benar-benar Ya mungkin teman-teman Yang banyak juga Menggunakan di sekolah Gitu kan Karena Ada yang Saya mau Banyak ini Satu-satu Sebenarnya Ma mau Tonton Mari Silahkan Lanjutkan pak Terus Terus apa Memang ada Positif Negatifnya Loh Pelajaran Secara online Yang pasti Awal-awalnya Apalagi video Conference itu Menarik gitu kan Mereka tampil wajahnya Segala macam Gitu kan Tapi Akhir-akhirnya Kadang Pas kita Videocover Dipanggil-panggil Gak nyauh-nyauh Gitu Kemana Gitu kan Terus Ada lagi Kalau pakai Zoom kan Trignya Salu ada Sama juga Tugas kayak gitu Kadang kita pakai Aplikasi Kuisis Sudah kan Sudah Sudah disuruh Gitu kan Karena sebenarnya Aplikasi Kuisis Menyenangkan Gitu kan Tapi kita Bingung Apa sih Sebenarnya Yang Enak Yang apa Bagi siswa Gitu Sudah dikasih Yang kayak gini Menarik Kadang Malas juga Tapi kalau disuruh Dianjang Mabar Itu Semangat Gitu Oke Gitu aja Terima kasih Assalamualaikum Waduh Terima kasih Terima kasih banyak Pak Sudah membagikan Pengalamannya Tadi Ada Seon Ini pakai Microsoft 365 Mungkin Ada lagi Yang berbeda Tadi Kita dari SMP Ya Bu Naya Itu Suasta Ya Bu Sekarang Ada SMP 2 Tau Wali Negeri Jadi Sudah ada Dua Perbandingan Kita Tambah Lagi Yang Mau Sharing Atau Kita Tanya Nomor Favorit Lagi Atau Ulang Tahun Misalnya Oke Pake Ulang Tahun Sekarang Mudah-mudahan Tanggal Tanggal Muda 1 Sampai 20 Pak Musil Ulang Tahunnya Bulan Apa Ya Bulan Sampai 12 Bulan Silahkan Agustus 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 Asal Sekolah SMA Negeri Satu Sungai Lian Mungkin Teknologi Saat Daring Saat Ini Yang Digunakan Di SMA Negeri Satu Sungai Biasanya Menggunakan Microsoft Team Juga Pak Sama Google Meet Atau Google Passroom Untuk Mungkin VWA VWA Sudah Tiga Orang Hampir Mirip Saya Mau Tambah Satu Lagi Saya Takut Dimarahin Sama Rektor Saya Kalau Yang Ini Gak Dimitain Pendapat Karena Biasanya Orang Muhammadiyah Itu Selalu Bilang Kita Itu Saudara Saya Gak Minta Tolong Sama Saudara Saya Saya Yakin Di SMP SMA Muhammadiyah Silahkan Ibu Irma Rahmar Dari SMP Muhammadiyah Silahkan Ibu Irma Takut Saya Sama Rektor Saya Bu Sama Ibu Marah Tuhan Warah Tuhan Mohon Maaf Sebelumnya Tadi Saya Tengelan Sebenarnya Saya Sudah Ini Sudah Ini Cuma Saya Sakit Perut Jadi Masih Masih Ini Ini Tadi Bahasannya Tentang Bu Sharing Pengalaman Aja Bu Penggunaan Teknologi Dalam Pembelajaran Selama Pandemi Khususnya Media Sosialnya Atau Apa Oke Baik Nah Kalau Di Sekolah Kami Itu Biasanya Kalau Untuk Pembelajaran Kita Pakai Zoom Meeting Terus Ada Yang Pakai Google Meet Juga Kalau Selama Dari Kan Kita Sekolah Selari Sekolah Sehari Enggak Jadi Sesi A Misalnya Hari Semin Sekolah Selasanya Yang Sesi B Yang Seperti Sekolah Hari Semin Nah Sesi B Itu Daring Nah Itu Biasanya Kita Kalau Guru Di Kelas Itu Pakai Zoom Nanti Ada Kameranya Jadi Sesi B Tetap B Menyimat Kayak Gitu Nah Kalau Untuk Selama Pandemi Juga Sama Seperti Yang Lain Juga Memudahkan Kita Pakai Classroom Juga Seperti Itu Kalau Untuk Pelajaran Misalnya Seandain Ada Kuis Atau Apa Biasanya Kita Pakainya Kuisis Jarak Jawunya Seperti Itu Tapi Kalau Sandaikan Kalau Membelajaran Di Kelas Untuk Membelajaran Saya Biasanya Saya Kan Kalau Fisika Itu Banyak Simulasi Seperti Itu Biasanya Saya Ambil Di Youtube Atau Saya Ambil Di Pet Untuk Biar Aku Bisa Tahu Simulasinya Karena Pertama Kalau Di SMA Itu Keterbatasan Laboratorium Kebetulan Laboratorium Masih Sama Seperti Umu Jadi Alat Alat Masih Terbatas Nah Kebetulan Laboratorium Kami Yang Baru Masih Baru Maha Dibangun Nah Makanya Dari Itu Biasanya Saya Kalau Untuk Praktik Kematau Apa Biasanya Saya Kasih Simulasi Dulu Dicarai Di Youtube Atau Di Pet Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Banyak Ibu Ilman Jadi Tadi Sudah Ada Empat Teman Kita Disini Yang Sharing Mengenai Pelaksanaan Pembelajaran Maksudnya Penerapan Teknologi Ada Hal Yang Hampir Mirip Juga Ada Hal Yang Beda Ada Yang Pakai Aplikasi Sendiri Seon Ada Yang Menggunakan Aplikasi Aplikasi Yang Bisa Diakses Banyak Orang Dan Umumnya Dipakai Jadi Memang Kita Punya Cara Cara Tersendiri Untuk Adaptif Dalam Pembelajaran Ini Memang Benar Seperti Yang Dinyatakan Teman Temannya Pertama Kita Pasti Akan Merasa Kagok Karena Kita Biasa Datang Ke Sekolah Jam 7 Ngajar Tugas Langsung Ketemu Langsung Ngobrol Langsung Ini Kita Ngobrol Sama Laptop Mending Kalau Volumenya Dikerasi Jadi Orang Tahu Kita Ngobrol Sama Orang Lain Ada Yang Jawab Kalau Kita Pake Irpun Orang Lewat Ngapain Ngomong Sendiri Sama Laptop Itu Pasti Di Awal Kita Tidak Terbiasa Tapi Makin Kesini Nyaman Lebih Enang Seperti Ini Seperti Di SMP Bunaya Orang Tuanya Lebih Bisa Mengontrol Anaknya Kita Tetap Harus Maka Itu Jadi Kalau Dari Saya Sendiri Sebenarnya Kenapa Kita Harus Menghilangkan Itu Walaupun Sudah Berakhir Pandemi Karena Itu Salah Satu Hal Yang Mengenalkan Kita Akan Tantangan Baru Akan Pengalaman Baru Memang Tidak Harus Semuanya Karena Memang Ada Kendala-kendala Yang Gak Bisa Kita Atasi Kayak Kuota Masa Kita Mau Beliin Satu Orang Mungkin Bisa Kita Bantu Tapi Kalau Satu Sekolah Itu Di Tempat Yang Sinyang Susah Sudah Sudah Bagi Kita Lanjut Boleh Saya Tambah Lagi Ini Mau Promosi Muhammadiyah Juga Jadi Saya Ada Yang Kelupaan Tadi Jadi Di Muhammadiyah Itu Kalau Untuk SD SMP SMA Itu Ada Namanya Edu Edu Kasi Digital Muhammadiyah Di Sekolah Kami Juga Pakai Edomu Mungkin SMP Muhammadiyah Juga Pakai Edomu Juga Jadi Di Edomu Itu Dia Tidak Hanya Untuk Absensi Jadi Absensinya Itu Otomo Apa Namanya Kayak Kita Dikasih Kartu Siswa Itu Guru Juga Dikasih Kartu Nanti Absen Melalui Alat Seperti Fingerprint Nah Itu Nanti Terkoneksi Ke HP Siswa Dan Orang Tua Langsung Terkoneksi Jadi Tidak Pakai SMS Yang Biasanya Sep Ini Dulu Jadi Udah Online Jadi Ada Aplikasinya Di Google Playstore Itu Namanya Edomu Nah Edomu Ini Juga Tidak Hanya Untuk Ausen Dia Juga Bisa Untuk Pembelajaran Juga Jadi Kalau Sandikan Guru Bisa Ngeshare Tugasnya Disitu Juga Semuanya Udah Tervasilitasi Terus Sama Kalau Kita Mau Trey Award Ata Ujian Juga Bisa Lewat Edomu Itu Juga Nah Disana Kita Di Sekolah Juga Memanfaatkan Edomu Berarti Ibu Terima Kasih Terima Kasih Wilma Atas Tambahannya Jadi Masing-masing Sekolah Kembali Lagi Punya Caranya Sendiri Punya Alatnya Sendiri Untuk Beradaptasi Dengan Kemajuan Teknologi Oke Mungkin Ada Lagi Yang Mau Bercerita Ini Sebenernya Kalau Dikasih Mi Ini Ngomongnya Banyak Cuman Kalau Nggak Dikasih Mi Nggak Mau Ngomong Coba Kalau Misalnya Saya Ambil Mi Random Ngomong Bapak Itu Banyak Pasti Yang Dijeritakan Dipendam Jangan Dipendam Bu Sakit Nanti Bu Kayaknya Nggak ada Lagi Nanti Kita Bagi Bagi Mic Biar Keluar Semuanya Hari Ini Curhat Kita Lanjut Nah Ini Sudah Sedikit Saya Bahas COVID Memaksa Memang Sebutnya Aja 19 Sekarang Kemudian 21 Masih Ada COVID Ini Aja Kita Kesini Kalau Nggak Dicolok Hidungnya Nggak Bisa Dari Pempatik Nggak Terima Panitianya Dicolok Pesertanya Colok Colok Semua Oke Jadi Disini Mau Nggak Mau Berpengaruh Ke Pendidikan Semua Asken Itu Berpengaruh Dari Ekonomi Kemudian Sosial Budaya Kebiasaan Kita Sehari-hari Tapi Jelas Yang Sangat Berpengaruh Itu Di bidang Pendidikan Karena Semua Aspek Dari TKSD Sampai Perguruan Tinggi Itu Nggak Bisa Lagi Melakukan Ketemuan Tata Buka Sementara Indonesia Sampai 2020 Bulan Februari Itu Sistem Pembelajaran Konvensionalnya Masih Tata Buka Paling Hitungan Jari Yang Sudah Menggunakan Teknologi Alhamdulillah Ada Kenapa Pendidikan Itu Sifatnya Adaptif Dan Flexible Mau Dibawa Kemanapun Dia Tetap Bisa Beradaptasi Dia Flexible Tidak Terlalu Kaku Aturan Aturannya Ditambah Lagi Menteri Pendidikan Kita Masih Dalam Tentang Usia Yang Muda Punya Pengalaman Yang Banyak Sehingga Mengaplikasikan Ilmunya Kedalam Pendidikan Untuk Kehajuan Kita Nah Dari Pendidikan Itu Tadi kita bahas Teknologinya Sekarang kita bahas Skillnya Dimana Di dalam Keterbatasan Karena Covid ini Kita tetap Harus Mengembangkan Skill-skill Ini Skill Abad 21 4C Ada yang 4C Ada yang 5C Ada juga Yang ngomongnya Higher Order Thinking Skill Hot Yang Isinya Kurang lebih Inovasi Kemudian Keterampilan Berpikir Kreatif Keterampilan Berpikir Kritis Dan Penyelesaian Bermasalah Kemudian Komunikasi Dan Kolaborasi Jadi Ada yang 4C Ada yang 5C Itu Balik ke Konsepnya Masing-masing Cuman Intinya Ya Balik Kesini-sini Lagi Jadi Guru Itu Agak Dilema Memang Pendidik Di Indonesia Itu Dilema Ketika Pembelajarannya Terbatas Tetapi Tingkat Kemampuan Yang diminta Semakin Tinggi Sekarang Gimana Kita Berinovasi Makanya Muncul Disini Yang paling Pertama Ditulis Adalah Inovasi Yang Namanya Kita Sebagai Penajar Pendidik Itu kan Kita Biasanya Hanya Memanfaatkan Yang Sudah Ada Sekolah Suruh Pakai Edumu Kita Pakai Edumu Sekolah Suruh Pakai Sewan Kita Pakai Sewan Nah Disini Kita Akan Bahas Beberapa Hal Yang Mungkin Ada yang Sudah Bapak Ibu Lakukan Mungkin Ada yang Baru Ketemu Disini Kita Bahas Semuanya Beberapa Media Media Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Pembelajaran Bahkan Walaupun Tidak Secara Daring Luring Pun Masih Bisa Kita Terapkan Yang Pertama Ini Media Sosial Pem Mungkin Sudah Familiar Ada Yang Belum Pernah Dengar Pembelajaran Disini Belum Belum Pernah Dengar Atau Belum 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 Pernah Ada 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 Belum Pembelajaran Pembelajaran Nanti kita akan kerjakan di hari ini Jadi Tugas kita hari ini adalah Kita akan bahas Si Pembelajaran Ini sebagai pengantar Saya akan berikan Contoh-contoh Pemanfaatan yang lain dulu Baru nanti setelah ini Kita ke Pembelajaran Jadi Ada Ini Pasti sudah familiar Nggak mungkin ada Yang nggak tahu Ini Mungkin Nggak punya akunnya lagi Atau punya akun Tapi Nggak aktif lagi Tapi Tapi pasti F putih dalam lingkar biru ini kita tahu semuanya apa. Bukan Fanny ya, Facebook. Mbak Zuckerberg gak kenal saya soalnya, kesian. Di Facebook, ini media sosial yang paling dasar yang bisa kita pakai. Bentuknya bisa macam-macam, bisa di-upload. Kalau di UNMUH itu biasanya, apalagi PJKR, kalau tugasnya mengenai gerakan senam, itu mereka dividiokan di-upload di Facebook, tag dosennya. Kemudian ada Instagram, biasanya untuk ujian-ujian praktek juga, tari, kemudian misalnya Bahasa Indonesia itu ada berbicara. Kalau di IPA, penggunaan Instagram ini bisa untuk tugas-tugas juga, bisa yang berupa praktikum atau presentasi. Jadi yang melihat gak cuman dosen, tapi satu kelas itu bisa lihat semua tugas temennya. Kalau misalnya linknya di-share, bisa juga satu dunia yang lihat, kalau dikasih hashtag yang banyak. Ini yang paling sederhana, benda dari TikTok, ada Powtoon. Powtoon ini aplikasi untuk membuat animasi. jadi ada yang free, cuman fasilitasnya terbatas, ada juga yang berbayar. Kalau yang free itu kita bisa bikin video, cuman ada beberapa yang gak bisa kita akses. Misalnya kalau dia yang berbayar, dia bisa bikin karakternya ngapain aja, kalau misalnya yang gratis, dia cuman bisa kayak gini doang. Kemudian kita bisa di Powtoon itu, kita bisa mendubbing suara kita. Jadi ada animasinya, nanti suaranya dari kita yang isi. Kemudian ada TikTok, kurang lebih hampir sama konsepnya dengan Facebook dan Instagram. Kemudian ada Smart, aplikasi Creator 3. Ini juga hampir sama. Jadi untuk bikin-bikin video, segala macam gitu lah. Oke, ini beberapa yang paling umum digunakan. Ini contoh penggunaan WhatsApp. Ini ada kelasnya, ada anggotanya, kemudian materinya diberikan. Medianya butuh, materi dikirim lewat WA-nya. Ini pasti kita semua pakai. Pasti itu. Kalau ini Telegram, kurang lebih sama konsepnya. Ini Telegram. Kalau yang ini, ini e-learning Unmuh. Jadi Unmuh itu menggunakan sistem e-learning. Di sini masih SDKI PEPB alamannya. Itu bisa diakses, kalau sekarang sudah diaksesnya lewat Unmuh Bubble. Jadi alaman sekarang itu adalah e-learning.unmuhbubble.ac.id. ini sebenarnya LMS. Pada konsepnya ini adalah LMS. Learning Management System. Cuman, ini yang berbayar. Jadi, perwajahannya bisa di-set sesuai dengan tim ICT. Ada materinya, kemudian ada kelas. Ini nanti akan kita bahas di materi ketiga. Jadi, saya dikit saja yang ini. Cuman, ini contoh tampilan e-learning Unmuh. Ini bisa dipakai. Jadi, tadi ada WhatsApp, Telegram, kemudian ini ada e-learning. Ini masih e-learning. Kalau yang di sini tadi, tampilan materinya. Kalau di sini sudah responsnya, tugas. Pengumpulan tugas itu bisa dikontrol oleh dosen. Nanti ada di set, misalnya kita set waktu terakhir mengumpul itu jam 10 pagi. Kalau dia mengumpulkan lebih dari jam 10 pagi, ada tulisan nanti. Terlambat 2 menit, terlambat 3 menit, sampai terlambat 2 minggu juga ada. Mahasiswa, kalau berserta didik, nggak akan bisa bohong. Udah, Bu. Udah kumpul kemarin, Bu. Dilihat di situ terlambat 5 menit. Udah, tetap kelihatan. Nggak bisa bohong. Ini juga kurang lebih hampir sama. Ini untuk presensi. Iya, ini kayaknya presensi deh. Ada statusnya, mulai kuliahnya, kemudian ada setting, settingan pertemuan keberapa. Jadi, sistemnya itu teradministrasi sedikian rupa, sehingga memudahkan kita sebagai pengajar untuk ngecek kemajuan peserta didik. Eh, kalau yang salah. Oke, ini Instagram, standar, biasa. Jadi, tugas itu di-upload, kemudian harus nge-tag dosennya. Di sini dosennya adalah Winku Indah. kami ambil contohnya dari Instagram Winku Indah. Winku Indah itu yang di kelas A. Kurang lebih hampir sama seperti ini biasanya tampilannya. Nah, ini membuat e-book atau buku elektronik dengan menggunakan aplikasi ini, Clip HTML5. Materinya dimasukkan, nanti dia akan, ini kan ada halaman 2 dan 3 dari 10 halaman. Jadi, ini jumlah halamannya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya ini di-click, dia akan masuk ke halaman berikutnya. Jadi, ini memudahkan kalau misalnya buku atau materi itu adanya di sekolah, sementara siswa kita jauh dari sekolah atau gak bisa ke sekolah ngambil, kita bisa membuat ini. Ini salah satu yang sering dikembangkan juga untuk skripsi kalau di-unmu. Jadi, bikin buku elektronik bisa berupa lembar kerja. Nah, lembar kerja yang kita buat kemarin, yang kita bikin berkelompok, ini bisa dibuat dalam bentuk elektronik. Desainnya nanti bisa kita desain sedemikian rupa. ini aplikasi plan.net untuk mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan dan organ tumbuhannya. bisa banget dipakai untuk pembelajaran biologi. Jadi, walaupun gak praktikum langsung, walaupun gak ketemu, tapi mereka tahu, oh, ini kenaman ini, ini jenisnya, daunnya seperti ini, bentuknya menyirip, seperti itu. Ini bisa diakses, cari aja di Google. Di Google itu semuanya ada, Bapak, Ibu. yang gak ada cuman dua kayaknya. Kalau kita nanya, kapan saya meninggal? Gak ada. Sama, kapan saya nikah? Dia juga gak tahu kapan saya nikah. Apalagi saya, ya gak? Oke, ini aplikasinya bisa nanti di search di Google Play Store, bisa di Google Biasa. Ketik aja aplikasi plan.net, pasti ada. Sangat memudahkan lagi banget ini untuk biologi, pembelajaran biologi. Walaupun misalnya tidak kita cek, maksudnya gak berhadapan langsung dengan kita, tapi siswa bisa dengan sendirinya. Tinggal diberikan aja tugasnya, mereka di arahkan untuk mencari di aplikasi ini. Kemudian ini, link-nya di sini. Nanti kita akan bahas ini, kita akan kerjakan secara berkelompok. Jadi, untuk yang kira-kira ada beberapa orang yang kalau ngeliat website langsung tahu bahasa Inggris. Gak masalah karena pet ada yang sudah dialih bahasa ke bahasa Indonesia. Cuma memang terbatas kalau misalnya yang bahasa Inggris itu ada dua ratusan praktikum, bahasa Inggrisnya hanya ada seratus, kayak gitu. Karena belum semuanya dialih bahasa. Tapi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan materi kita. ini ada banyak, ini memang berkaitan dengan MIPA, jadi ada Fisika, Kimia, Matematika, Ilmu Kebunian, atau IPBA, Earth Science, ada Biologi. Kemudian, di bawah ini, ini ada Browse Sims, berarti kita bisa cari apa yang kita butuhkan. misalnya kita butuh materinya tentang Kinematika. Ketik ada sih situ. Gerang lurus. Atau kecepatan. Simulasinya ada di sini, kita bisa utang-atik. Kalau kecepatannya ditambah, gerangannya gimana? Kalau misalnya pendulung atau bandul, biasanya kan siswa agak sulit ya. Kalau misalnya praktikum langsung aja kadang sulit. Karena harus menghitung satu-duanya, kecepatkan ya. Beda sudut aja dia bisa berbeda kecepatannya. Di sini bisa dilihat secara langsung. Bisa diukur langsung malah. Ada langsung diukur. Kemudian ada prototip, kemudian ada translated. Nah, kita cari bahasa Indonesia itu di translated-nya. Dia udah di alihbahasakan di sini. Jadi, nggak perlu bingung. Cuma memang kembali lagi terbatas. Ada, tapi belum tentu yang kita butuh sudah di bahasa Indonesia kan. Solusinya apa? terbaksa kita buka kamus. Cuma buka kamus juga nggak perlu bawa yang segini kan zaman sekarang kan. Saya ingat dulu zaman SMP kalau belajar bahasa Inggris, tas berat banget kamusnya segini. Sekarang, kamusnya ada di HP. Jadi, ketik aja keluar nanti artinya. Jadi, kalau bahasa bukan sebuah hambatan lagi kalau di sini. kemudian kompatibiliti. Di sini ada beberapa tipenya. Ada HTML5, Java, Vianchir, ada Java, ada Flash. Ini tinggal dipilih sesuai dengan yang kita mau atau sesuai dengan kapasitas laptop. Kemudian ada grade level. Ini kelasnya. Nanti kita cari aja misalnya kelas 7 SMP kelas 12 kelas 11 itu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada subject. Subject ini balik ke sini nanti. Kalau di sini kayaknya yang di klik adalah kimia ya. Atau ini semuanya. Ada acid base asam basah. Kemudian ada permodelan aljabar. Berarti ini semuanya difilternya dari A sampai Z sesuai dengan alfabet. Jadi, enggak sesuai dengan subjeknya tapi sesuai alfabet. Jadi, ini ada banyak caranya. Kalau kita mau cari yang kita perutukan tinggal di search di sini. Nanti kita bareng-bareng habis ini. Kita lanjut dulu. Nah, ini LMS. Salah satu contohnya mungkin saya tadi termasuk LMS. Kemudian edumu LMS kalau dari unmu itu ada e-learning LMS. Di LMS itu terintegratif semuanya. Mau komunikasi bisa. Ada chat-nya. chatting aja di situ. Kemudian variasinya juga banyak. Flexible juga karena bisa dibawa dari handphone. Bisa dibawa kemana-mana. Kemudian dia bisa membentuk komunitas. dalam artian misalnya satu kelas itu ada empat puluh anak. Empat puluh itu bisa kita masukkan sebagai anggota di dalam sini. Kalau kita mengajar lima, enam, tujuh kelas kita bisa mengelompokkan kelas-kelas itu sendiri. Maksud dengan komunitas. Kolaborasi hampir sama berarti dia memberikan ruang untuk memberi kelompok itu untuk siswa itu bekerjanya secara kelompok. Kita bisa bikin grupnya sendiri atau siswanya yang membentuk kelompok sendiri. Kemudian ada keuntungan dari si waktu. Kolaborasinya dua kali ternyata salah ketik kayaknya. Kemudian aksesibilitinya. Aksesnya itu mudah dan cepat. Oke. Kemudian ada kuiper kurang lebih konsepnya hampir sama. Ada zoom. Kalau zoom itu terbatas di 40 menit kalau kita nggak beli yang premium. Cuma memang kualitas videonya lebih bagus dibanding Google Meet. Kemarin waktu kita kembuhan kita pakai Google Meet putus-putus. Jadi kalau zoom memang secara kualitas video dia lebih bagus cuma dia berbayar kalau yang unlimited. Kemudian ada banyak di sini ada Google Meet Telegram segala macam. Itu penggunaannya kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan saja. Jadi kalau memang kira-kira nggak sesuai dengan materi atau misalnya nggak sesuai dengan sumber daya atau input yang kita dapatkan di sekolah ya nggak paham pakai kita pakai yang sesuai saja. Kemudian ini Moodle Moodle ini pembangun situs berbasis LMS kalau bapak ibu sekolahnya belum punya sistem e-learning atau misalnya LMS bapak ibu bisa buat sendiri jadi nggak perlu nunggu sekolah yang susah nih sekolah misalnya tim ICT-nya nggak ada kita bisa buat sendiri nanti materinya yang siang kita akan coba sejauh mana pokoknya kita maksimalkan waktunya kalau memang sampai kita meng-upload anggota atau peserta dalam kelas sampai di situ kalau misalnya waktunya lebih kita akan bisa coba nanti sampai bikin soal latihan tugas untuk bapak ibu ini free jadi ini gratis tidak berbayar tapi ada syaratnya nanti kita bahas syaratnya kalau sudah materi mengenai model jadi model neesia ini aplikasi website gratis sehingga para pendidik atau guru itu bisa menggunakan untuk membuat pembelajaran online yang efektif disini juga ada komunitas untuk para pengajarnya educator community jadi nanti bisa sharing di situ untuk model kita coba nanti mudah-mudahan bisa diterapkan jadi walaupun sudah lewat pandemi sudah tetap muka terbatas ini tidak ada salahnya kita coba oke lanjut ini tampilan modelnya deadline upload tugas kemudian kalau misalnya kita perkuliahan yang online via model kita bisa melihat siapa aja yang aktif siapa aja yang online itu disini kemudian menentukan temanya ini yang tadi forum chatnya sehingga memudahkan komunikasi antar peserta yang di kelas jadi ini kurang lebih tampilan model nanti akan kita cek di pertemuan yang jam pertemuan materi ke ini 178 Mbak Arti oke sampai disini ada yang mau dibahas dulu gak Bapak Ibu saya takutnya terpanjangan malah Bapak Ibu lupa mau tanya apa saya saya masih pick lagi atau enggak atau lanjut aja oke lanjut aja oke tadi yang media sosial udah habis sampai disini sekarang kita masuk ke teknologi selanjutnya augmented reality jadi kalau kan pernah gak Bapak Ibu dengar virtual reality pernah ya virtual reality sama augmented reality itu teknologi yang hampir mirip dari namanya ada hampir sama ada reality realitynya tapi kalau virtual itu semuanya animasi maksudnya dunia maya sementara kalau augmented reality itu menggambungkan unsur aslinya yang ada di lingkungan kita dengan animasi disini teknologi menggambungkan benda maya dua dimensi dan tiga dimensi dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi memproyeksikan itu ke dalam dunia nyata biasanya yang sering belanja lipstick di Shopee ada enggak ini untuk ibu-ibu ya Bapak-bapak juga gak salah kok Pak beli lipstick Pak gak haram Pak kan bisa buat istrinya pacarnya kalau kita coba buka Shopee kemudian buka saya sebut aja mereknya walaupun gak di-endorse Maybelline itu ada opsi coba ketika kita klik kamera akan aktif kita pilih warna itu akan teraplikasi di bibir kita itu yang namanya augmented reality kalau Bapak-bapak saya ini contoh apa ya Bapak-bapak saya punya lipstick doang oh ini aja kalau mau ganti warna cat rumah ada aplikasinya merek cat merek Dulux itu dia punya aplikasi kita buka aplikasinya kita arahkan ke tembok rumah yang ingin kita cat itu nanti ada pilihan warna warnanya kita klik temboknya akan berubah gak secara nyata berubahnya gak langsung tiba-tiba ke cat tapi di hp akan ada tampilan gimana kalau warna cat itu yang kita pakai itu contoh augmented reality jadi di layar hp yang kita lihat atau gadget yang kita lihat itu akan ada tampilan virtualnya tetapi menggabungkan dengan dunia nyata dalam pembelajaran itu sangat masuk akal sekali untuk kita pakai sangat memungkinkan sekali bisa kalian bikin sendiri bisa ada aplikasinya namanya Tada Time nanti kita nonton Youtubenya bareng-bareng jadi disini beda dengan virtual itu kayak gitu kalau virtual itu kita pakai kacamata VR-nya itu terus seolah-olah keliling kita akan berubah menjadi animasi tapi kalau AR atau augmented reality dia digabung dua-duanya bibir kita yang pucat kalau lihat di Shopee itu jadi pink warna cantik cat dinding kita putih lihat di aplikasinya jadi biru hijau kemudian di situs-situs belanja online kayak IKEA IKEA juga punya aplikasi itu misalnya kita baru mau ngisi para perabot di rumah kita lihat buka aplikasinya kita pilih barangnya kita tempatkan dimana itu salah satu aplikasi yang material ini dalam kehidupan sehari-hari ini padat banget ya ini power point yang gak punya point sebenarnya sama kayak kita sebagai pendidik itu sebenarnya bisa bikin power point punya point gak punya power mending mana punya power gak punya point atau punya point gak punya power gak ada ngaruhnya tapi minimal kita bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak pendidik kita nanti jadi disini pada dasarnya menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran yang menggunakan augmented reality disini contohnya tentang organ tubuh bagian dalam kan kalau sudah mahasiswa kedokteran kita bedah kadhafer bisa ya masuk akal tapi kalau untuk anak SMP SMA maksudnya kita mau beli kadhafer untuk lihat organ dalam atau kalau misalnya kita pakai apa tuh yang namanya patung-patung saya lupa namanya lursu kalau pakai lursu kan biasanya cuma ada di lab masa kita ngomong ke orang tuanya karena pembelajaran daring kita ngomong ke orang tua bapak ibu untuk melihat organ kita patungan beli lursu 40 biji untuk satu anak satu kan gak mungkin ya kita bisa pakai ini jadi kita bisa pakai teknologi augmented reality kemudian tata surya sama kita gak mungkin pergi ke luar angkasa itu bersifat abstrak jadi kita pakai augmented reality sistem peradaran darah dan sebagainya jadi yang sifat-sifatnya abstrak itu bisa kita tampilkan di dalam augmented reality sehingga peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang real mereka gak lihat langsung tapi mereka tahu oh kayak gini cuman jangan sampai diaplikasikan di bidang kesehatan saya takutnya dia keseringan lihat augmented reality orang nyuntik dia nyuntik ma aku bisa lombah nyuntik ma tuh oke ini pengertiannya ada video disini mbak Rizka boleh minta tolong kita nonton dulu videonya sama-sama ini ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat augmented reality oh alis aja terima kasih terima kasih di sini dan diberikan ini aku ingin merekomendasikan kalian 5 aplikasi augmented reality terbaik di tahun 2018 tersebut tapi jangan lupa sebuah topik pastikan kalian sudah klik like dan subscribe jika sudah ini dia 5 aplikasi augmented reality terbaik di tahun 2018 augmented reality atau yang di sini singgap IR sendiri adalah teknologi yang menggabungkan benda mayan dua dimensi atau dua dimensi ke dalam sebuah nyata lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata nah pada kali ini saya akan gunakan rekomendasi aplikasi augmented reality yang wajib hanya global yang pertama ada IR Watch jika saat ini kalian mencari cara untuk melihat tampak seperti apa Apple smartwatch pada pergelangan kalian sendiri sebelum membelinya kalian bisa mencoba aplikasi IR Watch satu ini IR Watch memutuskan anda menggunakan augmented reality untuk mencoba berbagai versi Apple Watch kalian dapat juga membandingkan ukuran smartwatch ini tersedia versi 38mm dan 42mm tidak hanya itu kalian bisa juga mencoba beberapa warna watch band sleep on sportnya atau strapnya untuk menggunakan aplikasi ini kalian harus mencetak view pada api yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini dan memotong bagian pola Apple Watch Fletch yang sudah kalian cetak tadi dan menempelkannya di pergelangan tanah kalian saya sarankan memakai double tip lalu jalankan aplikasi airwatch nya dan arahkan kamera smartphone kalian pada kertas yang meletak pada pergelangan tanah kalian dan virtual level watch nya pun akan muncul di atas pola atau fledgeholder pada layar smartphone kalian kalian dapat melihat virtual level watch tersebut dari beberapa surut dan menekan satu icon yang terdapat pada layar untuk memungkinkan kalian berlari ke versi antara 20 dan 40 mm menekan di bagian strap nya untuk menekan di warna whiteband silicon sport nya atau strap nya ini mencobanya cek description video ini untuk download aplikasi dan video bedanya selanjutnya ada tada time tada time tada merupakan aplikasi chatting of method reality tada time memungkinkan anda mengobrol dengan siapa saja menggunakan avatar 3D peribadi kalian sendiri kalian cukup selfie atau melakukan gambar wajah kalian agar avatar 3D terlihat seperti wajah kalian memungkinkan anda mempersonalisasi rambut pakaian dan aksesoris avatar 3D peribadi kalian sehingga kalian terasa avatar 3D tersebut terlihat mirip dengan kriteria kalian tidak hanya itu setelah avatar 3D kalian sudah jadi kalian siap untuk menggunakan bagian aplikasi yang unik dan menarik ini yaitu video air ada ratusan animasi gerakan untuk avatar 3D peribadi yang bisa kalian pakai ingin berjalan seperti soldi bernyanyi action dan punya semua itu dan masih banyak animasi bergerak yang bisa kalian coba setelah animasi avatar peribadi kalian bergerak teman-teman bisa membuatnya peribadi nyata wow ajak bukan ya betul yang diperoleh net reality dari aplikasi telapain ini teman-teman tidak hanya dapat memasukkan avatar baru-baru dari teman-teman ke dunia yang apa saja kalian bahkan dapat merekam audio padat sendiri contohnya buat keselam perolahan zombie terbaik kalian menyanyikan selamat 2 tahun pada teman-teman kalian di akas gue semua itu dapat kalian lakukan seperti yang saya katakan tadi bahwa Tadatayam merupakan aplikasi chatting kalian dapat menirim video air tersebut ke teman dan keluarga kalian secara pribadi melalui whatsapp facebook instagram dan sosial media lainnya atau menempatkan kreasi uji kalian di air feed untuk dilihat secara publik siapapun dapat menyukai dan memomentari animasi publik tersebut yang akan membuat kalian merasa populer kalian bahkan dapat menggunakan kembali hai pemain satu siap menghadapi temparan ini kekontongin download masukin download segala yang mungkin dengan aplikasi Tadatayam tersedia untuk iOS dan Android jika teman-teman ingin mencobanya silahkan cek deskripsi video untuk link downloadnya selanjutnya ada aplikasi Quiver Quiver adalah dirasang gambar dan mewarnai yang dibekali dengan teknologi virtual reality sehingga setiap karakter yang telah diwarnai akan bergerak dan terlihat seperti nyata beragam pilihan gambar yang bisa kamu download dalam format VDF di dalam aplikasi Quiver tersebut dan print atau cetak melalui kalian bisa mewarnai gambar tersebut lalu buka lagi aplikasi Quiver dan arahkan kameranya ke gambar hasil print kalian tadi kalian bisa juga kirim film PDF ke smartphone kalian yang satunya lalu buka film tersebut dan arahkan kamera yang terdapat pada aplikasi Quiver tersebut ke smartphone kalian yang membuka gambar dari film PDF tadi beragam gerakan animasi yang intuitive dan menarik yang bisa kalian coba dan juga memiliki suara untuk setiap gambarnya aplikasi Quiver ini cocok juga dipakai untuk menjarkan anak-anak tentang kreativitas menggambar selanjutnya diurutan keempat ada Ink Hunter mau bikin tato tapi masih belum yakin hasilnya bakal kayak gimana karena tato merupakan sebuah karya seri permanen jadinya sebelum pasang tato harus benar-benar pasti kalau dibang kalian bisa coba tato bikin aplikasi Ink Hunter ini jadi kalau tidak cocok kalian ganti aja dengan tato yang lain Ink Hunter dengan teknologi alternaturality buat kalian proyeksi sebuah tato di bagian manapun dari tubuh kalian supaya tato muncul kalian pertama-tama harus menggambar semacam smile face di bagian tubuh yang kamu masuk tersebut menggunakan pulven atau spidol habis itu kalian pilih desain tato yang mudah tersedia di aplikasi Ink Hunter tersebut mulai dari desain serigala bunga sampai kalimat pepatah tapi kalau kamu gak suka sama desain-desain dari Ink Hunter tersebut kalian masih punya pilihan lain yaitu menggambar desain kamu sendiri kalau sudah kalian selanjutnya bisa melihat tato kamu dari berbagai sudut dan edit foto tato kamu bahkan mengirimnya ke teman-teman kalian singkatnya kalau kamu ingat tato tapi masih ragu sama kait gimana tampilan hasil akhirnya Ink Hunter siap buat membantu kalian yang terakhir ada Google Translate Google yang awalnya lebih dikenal sebagai penyedia lain yang sedikit cari kini mendongkrat aplikasi terjemahan peserta nya yaitu Google Translate ke level yang lebih tinggi dengan menyematkan teknologi augmented reality pada fitur terjemahan visualnya pengguna bisa melihat seketika hasil terjemahan yang menggantikan kata aslinya menggunakan kamera poxelnya teknologi augmented reality view ini memungkinkan hasil terjemahan berada tepat pada gambar atau teks yang ditangkap kamera setelah mengupdate aplikasi Google Translate dengan versi terbaru pengguna bisa mulai menggunakan fitur baru ini ada tiga ikon pada tampilan aplikasi ini yaitu ikon kamera yang menggunakan teknologi augmented reality view mikrofon untuk terjemahkan percakapan dan tulisan tangan jadi sekarang saat teman-teman sedang berwisata di luar negeri kalian tinggal menyerotkan kamera ponsel pintar ketulisan pada ramp jalan atau lokasi dan hasil terjemahannya terlihat di kamera fitur kamera pada terjemahan ini bisa menerjemahkan 20 bahasa misalnya bahasa Bulgaria Filipina Belanda Slovak dan Turki nah itu dia 5 aplikasi augmenter berlatih terbaik ikon dan untuk saat ini semoga bermanfaat serangan ini sampai jumpa di video selanjutnya jadi banyak aplikasi yang bisa kita pakai ini cuma 5 contoh yang paling populer dan tentu saja bisa kita pakai dalam pembelajaran tergantung kembali lagi ke kreativitas kita apakah siswanya yang kita pancing untuk membuat augmented reality sekreatif mungkin apakah kita yang buat sendiri lalu ditampilkan yang jelas ketika ini kita tampilkan yang pertama yang akan langsung meningkat kelihatan adalah motivasi belajarnya saya yakin mereka pasti akan langsung tertarik kalau diberikan yang seperti itu ini perbedaannya tadi sudah kita bahas kalau virtual itu semuanya animasi kalau main itu menambahkan visualnya ini tadi tangkapan layar dari Tadantai mungkin dari sini bisa di explore sendiri karena kalau misalnya kita mau explore di pertemuan ini gak bisa atau mungkin nanti kita usulkan ke Unmum atau Pempatika untuk bikin pembelajaran inovatif kali ya Bapak Ibu ya insya Allah ya nanti kita coba usulkan oke ini akhir dari slide nya kira-kira ada yang mau kita diskusikan dulu gak Bapak Ibu sepi lagi cedih iya banyaknya apa Bapak kayak diajak ke restoran mau makan apa serah lah mau gak makan mau apa serah basing lah sampai baik lah basing enggak nih ayam enggak enggak enak saya enggak tahu Pak saya enggak bukan dukun Pak oke nanti sambil jalan aja ya kalau gitu ya jadi nanti kalau sambil jalan ada yang mau ditanya boleh tinggal panggil aja saya saya dikit lagi kayak jalan langgung dipanggil nongol gak dipanggil juga saya nongol kadang-kadang oke untuk tugas bukan tugas sebenarnya lebih kenapa ini latihan aja prakteknya aja karena kalau cuman dengar terus ditanya dia mau dibahas dia mau semua kalau dikasih mic lancar saya rasa kalau dikasih kertas itu bakal lancar juga selancar kalau dikasih mic insyaallah untuk panggilnya boleh di-share linknya oke dari link yang di-share itu ada format word dalam bentuk word itu boleh diisi aja sama kayak kemarin diketik aja gak perlu ditulis tangan kita sistemnya sekarang udah digital berkelompok Bapak Ibu kita mau bikin berapa kelompok Bu Adaf? kalau disini nama anggotanya ada 5 berarti 4 kelompok ya 4 kelompok berarti pengelompokan dengan Bu Adaf? untuk pengelompokan jadi ini misalnya 1 gitu ya 2, 3, 4 gitu 5 orang 5 orang 1 5 orang 2 5 orang 3 4, 5 eh 4 sampai 4 1, 2, 3, 4, 5 ya 1 kelompok bisa digabungkan Bapak Ibu ini ya mejanya kiri ya gabungkan ya 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 5 ini aja adulnya ada juga di grup ya, nanti akan dikirim juga sama Mbak Rizka boleh di cek jadi disini kami tidak menentukan Bapak Ibu subjeknya apa jadi kalau misalnya satu kelompok itu mayoritas fisika tapi kepengen bikin simulasi subjek lain kayak matematika ini perbolehkan, silahkan aja depan aja dimajuin selamat menikmati selamat menikmati